Putaran pertama laga-laga Euro 2020 telah ditutup dengan pertandingan timnas Perancis VS Jerman pada Rabu 16 Juni 2021, dini hari. Ada beberapa hal menarik dari laga tersebut, seperti disampaikan oleh praktisi HR dan penulis sepak bola Daniel Sianturi. Dari 12 pertandingan yang digelar pada ronde laga pertama, hanya satu pertandingan yang tidak menghasilkan gol. Duel yang berakhir dengan imbang kacamata tersebut kebetulan dilakoni dua negara yang sama-sama berawalan huruf yang sama yaitu S. Spanyol vs Swedia Pemain tersebut bernama Gregor Skricowiak. Pemain asal Polandia tersebut dikeluarkan wasit pada menit ke-62 saat Polandia bertemu Slovakia di Stadion St. Petersburg. Pemandangan itu hadir saat bentrokan Italia dan Turki, Belgia VS Rusia, dan Portugal kontra Hongaria. Namun, hanya satu dari tiga tim yang menang dengan skor tersebut sukses meraih kemenangan saat main di negeri sendiri. Italia Sampai hari ini ada lima negara Eropa yang pernah menjadi juara piala dunia. Mereka adalah Italia, Perancis, Inggris, Spanyol, dan Jerman. Namun, hanya satu dari negara di atas yang gagal mendulang poin pada laga pertama piala Eropa 2020 ini, negara yang dimaksud adalah Jerman. Sebanyak 10 dari 24 peserta putaran final piala Eropa 2020 yang berhasil menang pada ronde pertama. Menariknya, hanya satu dari sepuluh negara tersebut yang menang meski tak satu pun pemain mereka mencetak gol saat menang. Perancis Menang karena Matt Hummels, Jerman, bunuh diri. Bek Turki Meri Demiral mencetak gol bunuh diri pada laga pembuka kontra Italia, dan Matt Hummels melakukannya pada laga kontra Perancis, yang menjadi penutup ronde pertama laga-laga Euro 2020. CR7 membukukan gol pertama dan keduanya di Euro 2020 pada laga kontra Hongaria, Rabu tanggal 16 Juni 2021, dini hari. Gol-gol tersebut adalah yang ke-10 dan ke-11 bagi CR7 dari 22 laga di piala Eropa sejak Euro 2004. Ia melewati catatan 9 gol Michel Platini. Dia kini menjadi satu-satunya pemain yang tampil di lima edisi Euro, terhitung sejak edisi 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020. Ada delapan tim yang mempunyai keistimewaan sebagai tuan rumah dari 12 pertandingan pada ronde pertama laga-laga Euro 2021. Mereka adalah Italia, di Stadion Olimpico Roma, Denmark, Stadion Parken Kopenhagen, Rusia, Stadion Krestovski Set-Pietersburg, Belanda, Johan Cruyff Arena Amsterdam, Inggris, Stadion Wembley London, Spanyol, La Cartuja Sevilla, Hongaria Puskas Arena Budapest, Patrick Sieg mencatatkan gol terjauh sepanjang sejarah piala Eropa setelah ia mencetak gol dari garis tengah pada laga kontra Skotlandia. Gol sejauh 49,7 meter tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yakni gol Torsten Frings, Jerman pada Euro 2004 yang dibukukan dari jarak 38,6 meter. Sekian dulu info bola terkini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng, supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini.